Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel G3 Oke guys kali ini gue mau memberikan tutorial bagaimana menangani ACnya bau dan apa seperti nggak fresh dan baunya terus tidak hilang ya baunya tidak hilang dan tidak udaranya seperti tidak segar kebetulan kali ini yang kebetulan kali ini yang gue mau berikan tutorialnya nah ini ada mobil Toyota Alphard tahun 2006 nah tipenya ANH 10 yang 2400 cc nanti gue bakal berikan tutorial caranya untuk mengganti ini eh filter cabin ya Nah ini dari Dienso nah disini juga bisa lihat ya bisa lihat nah si cabin yang yang udah 10 apa Sorry filter yang sudah digunakan sampai 10.000 km nih kotor kayak begini nanti kita lihat apakah filter yang di mobil gue apakah sekotor ini juga atau gimana nah bisa lihat ya nah ini ini hembuskan udara yang nyaman ke cabin ya ini lebih ke tutorialnya ya Pak lebih ke instruksinya aja sih ya ya oke oke guys nanti gua bakal kasih lihat gua kasih tahu ke lu tutorialnya bagaimana cara memasang filter cabin ini atau bisa juga ini disebut filter AC sih ya karena ini dari blower langsung sebelum di lembuskan nah ini ada filter ini nanti gua bakal kasih tahu kalau caranya oke ikutin terus videonya ya Oke langkah pertama kita posisinya ada di depan kiri ya ke depan kiri nah ini di depan gua bisa lihat ini ada laci yang pertama laci yang pertama nah dan ini ada laci yang kedua ya di sini letak ini guys jadi yang pertama lu ini bisa lu lihat ya gua zoom nah ini cukup ini cukup lu tekan aja kanan cara perlahan bisa lu lihat itu handle nya dia udah keluar ya nah ini handle ini nah dia udah keluar nah tinggal lu ikutin langkah yang selaya langkah yang sama untuk sebelah sisi kanan nah ya kan dia langsung copot tuh ke bawah nah pelan-pelan ya karena aku teriskan memang dia patah nah setelah itu nah ini posisinya memang agak gelap sih nah ini bisa lu lihat nah ini posisi si filter cabin nya sendiri nah posisinya ini letaknya ada di laci di belakang posisi persisi di belakang laci ya kalau gue bilang nah ini mudah banget nah lu lihat ini ada sisi kanan sisi kanan sini dan kirinya sama ini tinggal lu tarik aja ya itu ada tulisannya nah ini tinggal lu tarik aja nah ini tinggal lu tarik nah ini dia nih guys tuh lu bisa lihat kan lu bisa lihat ini tuh kotor banget ya nah ini kita coba buka yang baru ya nah lu bisa bayangin betapa putihnya ini ya putih banget bisa lu bayangin nah ini bisa lu lihat juga deh nah ya terkadang orang terkadang sering kali ya orang tuh tidak memperhatikan ini padahal kalau ini kita nggak ganti udara yang dihembuskan sama AC ini dia bakal yang udah pasti nggak bersih dan yang kedua biasanya baunya memang nggak segar nah ya ya nah ini jadi caranya gampang banget ya nah caranya gampang banget nah nyopotinnya itu cuma hanya nah itu cuma hanya cukup mencongkel nah mencongkel ke bawah seperti ini nah mencongkel ke bawah seperti ini nah bisa lu lihat mudah sekali apa nggak sulit dan nggak membutuhkan kunci juga kunci-kunci kita nggak membutuhkan kunci-kunci tinggal kita pasangnya baru nah pasangnya sih eh bolak-balik nggak ada masalah ya apa namanya sama aja bolak-balik ada masalah tinggal tempatin aja lagi di posisi yang seperti tadi saya lihat masanya juga mudah banget pasangnya gampang nggak sulit lu cukup apa lu jepit ulang ke sininya lagi ya bisa lu lihat lihat tuh tuh tinggal ratain ya sekarang kembali baru lagi semuanya kembali bersih lagi semuanya pasang kita coba pasang kembali ya semuanya sudah bersih kalau bisa lihat itu langsung di motor blowernya bawah filternya yang atas ya slotnya kalau pasang balik tinggal pasang balik ya sip nah jadi eh itu tadi setelah kita pasang nah pada saat lu mau nutup kembali nggak usah lurut lagi kanan dan kirinya ya cukup lu tekan aja secara berbarengan bisa lu lihat nah ya udah selesai nah cukup selesai sudah jadi eh itu cara bagaimana eh kita mengganti filter cabin atau filter AC sangat mudah tidak memerlukan kunci dan eh kalau memang lu yang mau mencoba cukup apa cukup lu perhatikan aja langkah-langkah yang tadi udah gue kasih tahu oke guys cukup sekian terima kasih banyak eh jangan lupa di share dan di like eh mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa di subscribe terima kasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati